Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan semoga selalu bahagia. Amin. Oke, di video kali ini pembahasannya tentang HP Realme, di mana ini saya kedatangan HP Realme dibawakan juga sama baterainya. Katanya ini masalah di baterainya. Namun tadi saya sempat mencoba untuk mengecek, jadi ini memang baterainya agak sedikit menggelembung seperti ini. Ini kalau kita perhatikan baterainya itu sudah menggelembung. Jadi makanya yang punya ini inisiatif untuk mengganti baterainya. Dan ini sudah disertakan baterainya. Namun di sini permasalahannya tadi saya sempat lakukan pengecekan, dan dilihat di sini tidak ada indikatornya saat saya lakukan pengecasan. Saya perlihatkan. Seperti ini. Jadi ini bisa ngecas. Namun bisa dilihat untuk arusnya itu normal, 1,2. Jadi ini mengisi. Artinya bisa mengecas, tapi ditampilannya di sini tidak ada. Jadi ini juga nanti sebagai bukti dikasih tahu sama pemiliknya. Kalau memang masalah mudah-mudahan, memang masalah di baterainya. Namun di sini bisa dilihat di sini untuk indikator di layarnya tidak muncul saat dilakukan pengecasan. Kemungkinan ini permasalahan bukan di baterainya. Kemungkinan. Tapi ini belum saya bongkar. Jadi ini arusnya normal. Dan ini saya tekan powernya. Powernya juga tidak ada tampil di indikatornya di layar di sini. Saya coba untuk hidupkan. Ada bergetar namun juga tidak ada muncul. Di sini juga tidak ada muncul untuk di layarnya tidak muncul. Jadi ini belum pasti apakah ini masalah di baterai atau ada masalah lain. Oke langsung saja di sini saya akan coba lakukan pembongkaran terlebih dahulu. Dan ini untuk HP Realme, ini Realme berapa ini? Saya kurang begitu hafal kalau tidak Realme C11, Realme C12 atau C15. Oke langsung saja di sini saya akan coba bongkar terlebih dahulu. Untuk memastikan saya cek dulu di bagian LCD-nya. Siapa tahu soketnya. Ini saat saya keluarkan kartunya ada tanda bunyi. Nampaknya ada HP-nya itu posisinya hidup. Tapi kok layarnya tidak tampil sama sekali. Oke ini jadi ini satu problem. Ada satu permasalahan bisa berakibat ke masalah yang lainnya juga. Jadi ini belum bisa dipastikan apakah ini baterainya. Untuk pembukaan, untuk Realme C11 atau Realme C12 kurang lebih hampir sama saja untuk pembukaannya. Jadi kita cukup sedikit kasih congkelan dan kita buka seperti ini saja. Untuk bagian sidik jarinya, ini cukup ditekan di tengah saja biar tertinggal di dalam. Jadi nanti tinggal bisa kita angkat untuk pembukaan casingnya ini. Untuk baterainya sendiri, ini memang kondisinya sudah menggelembung seperti ini. Namun yang jadi agak aneh itu kok layarnya tidak tampil. Saya coba bongkar terlebih dahulu. Oke disini saya akan coba untuk lakukan penggantian saja untuk LCD-nya. Langsung saja nanti kita bisa ketahui setelah kita ganti baterainya. Oke ini sudah saya pasang untuk baterai yang baru. Dan kita lihat hasilnya apakah layarnya tampil. Dan bisa diperhatikan disini layarnya juga tidak tampil. Artinya disini permasalahan bukan di baterainya saja. Bisa diperhatikan disini untuk arusnya ini normal. Arusnya masuk. Namun disini untuk bagian tampilannya disini tidak tampil sama sekali. Jadi inilah juga sebagai bukti nanti kita bisa perlihatkan sama pemiliknya. Bahwa ganti baterai menggelembung awalnya seperti ini. Jadi ini masalahnya nampaknya di LCD-nya juga ini bermasalah. Ini untuk baterai yang lama. Dan sudah saya ganti dengan baterai yang baru. Arus masuk. Namun disini untuk tampilannya juga tidak ada tampilan juga. Artinya ini sudah saya prediksi dari awal. Nampaknya ini permasalahan bukan masalah di baterai saja. Karena bisa diperhatikan disini. Arusnya masuk. Namun disini untuk bagian layarnya tidak tampil sama sekali. Ini saya coba hidupkan. Dan juga tidak ada respon sama sekali. Ketika saya tekan. Oh ini ada getarannya. Artinya ini posisi seharusnya ini hidup. Tapi ini layarnya tidak tampil. Oke saya akan coba untuk lepas dulu bagian soketnya. Bagian soket baterai sama soket LCD-nya. Siapa tahu ini permasalahan juga masalah di soket baterai-nya. Sama soket LCD-nya. Ini sudah saya lepas. Dan saya akan coba lepas untuk di bagian soket LCD-nya. Untuk LCD-nya nampak ini juga sudah pernah diganti. Dilihat dari bekas lemnya dari samping sini sudah nampak ini LCD-nya sudah pernah diganti. Oke. Ini sudah saya lepas dan saya pasang kembali. Apakah muncul untuk LCD-nya. Untuk LCD-nya. Dan nampaknya LCD bermasalah. Ini sudah jelas ini untuk arusnya normal. Diganti baterai yang baru. Dan ini belum muncul untuk tampilan di LCD-nya. Jadi seperti inilah. Terkadang kita mengatasi masalah HP yang satu permasalahan. Tapi ada masalah yang lain yang juga perlu diperhatikan. Jadi inilah juga sebagai bukti. Divideokan seperti ini. Jadi nanti kita ada bukti untuk kasih tahu sama pemiliknya. Bahwa ketika kita mengganti LCD. Ternyata ini LCD-nya juga bermasalah. Ketika mau mengganti baterai. Ini tadi awalnya suruh mengganti baterai. Jadi seandainya ini tidak direkam seperti ini. Atau divideokan seperti ini. Kita dikira nanti mengada-ngada. Dan sudah jelas seperti ini. Ini permasalahan juga ada masalah di LCD-nya. Oke. Ini sudah jelas ini masalah di LCD. Karena di sini sudah jelas. Ini LCD-nya juga sudah pernah diganti. Jadi kita tidak tahu kronologinya di awal. Seperti apa. Seharusnya ini. Kalaupun kondisi baterainya menggelembung seperti ini. Tadi di awal saya coba untuk lakukan pengecasan. Paling tidak itu ada indikatornya. Walaupun baterainya sudah lemah. Atau menggelembung. Tapi di awal tadi sudah jelas. Ini LCD-nya tidak tampil. Jadi walaupun diganti baterai. LCD-nya juga bermasalah. Jadi ini juga. Siapa tahu Anda yang mencoba untuk servis HP. Jadi ya perlu adanya sedikit bukti. Bagaimana ketika kita mau mengganti software pad apapun. Kita pastikan dulu untuk masalah-masalah yang lain. Yang kemungkinannya bisa terjadi. Seperti di HP ini. Awalnya sudah dibawakan baterai yang baru sama pemiliknya. Sudah dibelikan. Ternyata ini masalah di LCD-nya bermasalah. Oke. Oke. Mungkin itu saja video kali ini. Mungkin bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Siapa tahu Anda yang menonton. Jadi. Servis HP itu terkadang mudah. Dan juga terkadang ada kesulitan sendiri. Ya. Mungkin saja ini bisa jadi pelajaran untuk kita semuanya. Satu permasalahan terkadang timbul permasalahan yang lain. Jadi. Dengan adanya video seperti ini. Kita bisa menunjukkan ke pemiliknya. Bahwa permasalahan bukan hanya di masalah di baterainya saja. Dan ini adalah masalah di baterai. Di LCD-nya juga bermasalah. Oke. Mungkin itu saja video kali ini. Berhubung ini LCD-nya bermasalah. Dan saya harus kasih tahu sama pemiliknya. Jadi ini saya putuskan tidak saya pasang terlebih dahulu. Nanti kita tinggal kasih tahu pemiliknya bahwa ini LCD-nya juga bermasalah. Oke. Itu saja video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa diambil manfaatnya. Terima kasih dan berhubungan. Terima kasih.